Berita selanjutnya digabarkan dari Iran Tribunals. Aksi protes buntut kematian Mas Saab ini di Iran terus berlanjut hingga Kamis 29 September. Dilaporkan ada setidaknya 83 orang telah tewas dalam hampir dua minggu demonstrasi. Jumlah tersebut dirilis oleh kelompok Haasasi Manusia atau HAM Iran. Disebutkan jumlah 83 orang yang tewas itu termasuk anak-anak. Kedatih jumlah korban tewas meningkat dan tidakkan kekerasan oleh pihak berwenang umum. Namun, para demonstran terus menyerukan perubahan aturan. Aksi demo tersebut di berbagai kota di Iran. Di antaranya Teheran, Khom, Ras, Sarandaj, Masjid Ain Sulaiman, dan kota-kota lainnya. Sebagai para informasi, polisi moral Iran telah menahan Mas Saab ini karena diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan berlaku di Iran. Mas Saab ini meninggal di rumah sakit Teheran tiga hari setelah penangkapannya oleh polisi moral pada 16 September. Hal ini memicu kemarahan publik Iran yang memprotes tindakan polisi moral Iran melakukan kekerasan terhadap wanita. Mas Saab lantas turun ke jalan di beberapa kota. Ribuan demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!